Damping Jokowi, yang bisa bikin Rusia dan Ukraina tunduk. Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak mendapatkan dukungan dari leluhur Nusantara setelah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Presiden Jokowi yang memang berasal dari keluarga biasa saja, bahkan masa kecilnya bisa dibilang pas-pasan, sudah terbiasa dengan hidup yang prihatin. Menjadi ojek payung bahkan kulipanggul pun pernah Jokowi kecil alami hanya demi membantu perekonomian keluarganya. Spiritualitas Presiden Jokowi pun bisa dibilang sangat mumpuni. Kegemarannya dalam mendaki gunung, maupun ziarah ke berbagai tempat pada saat beliau masih muda, menjadikan wadah spiritualnya semakin kuat. Sebagai presiden yang mendapatkan restu dari banyak leluhur Nusantara, tentunya presiden Jokowi tidak bisa dilepaskan dari sosok-sosok gaib yang selalu melindunginya. Sosok gaib yang menjadi hodam pendamping Presiden Jokowi ini, datang dan ikut dengan sendirinya. Mereka memiliki visi dan misi yang sama, yaitu membangun dan memakmurkan Nusantara. Hodam pendamping ini selalu menyertai Presiden Jokowi kemanapun beliau pergi, termasuk dalam kunjungannya ke Rusia dan Ukraina beberapa saat yang lalu. Kita semua tahu bahwa kedua negara tersebut sedang berperang, namun tanpa mengenal rasa takut dan penuh percaya diri, Presiden Jokowi datang dengan membawa misi perdamaian. Tanpa dukungan dari para leluhur Nusantara yang terkenal sangat sakti, juga para hodam pendampingnya, maka akan sangat sulit bagi beliau untuk bisa menyelesaikan misi tersebut. Berikut ini adalah lima hodam pendamping Jokowi yang bisa membuat Rusia dan Ukraina tunduk. Hodam pendamping Presiden Jokowi yang pertama adalah sosok Semar. Sosok hodam berwujud Semar ini mengikuti Presiden Jokowi untuk memperbaiki berbagai kesemrawutan yang terjadi di Nusantara. Hal ini dapat terlihat pada masa periode pertama Presiden Jokowi menjabat, yaitu pembangunan infrastruktur yang sangat gencar dan besar-besaran. Presiden Jokowi adalah orang yang mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan umat manusia, yaitu bangsa Indonesia. Meskipun yang dilakukannya itu tidak sedikit menuai protes dan hujatan dari banyak orang, namun seorang Presiden Jokowi dengan kebijaksanaan yang seperti Semar, tetap mampu mengayomi semua kalangan. Kebijaksanaan sosok Semar ini pula yang dapat menjadikan Presiden Jokowi sebagai satu-satunya sosok pembawa pesan damai antara Rusia dan Ukraina. Sosok Semar yang legendaris ini, tidak hanya memikirkan Nusantara saja, namun juga kepentingan dan kemakmuran seluruh tatanan dunia, yaitu dengan berusaha mencegah krisis pangan dan krisis energi yang tengah mengancam. Seperti sosok Semar, Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang dekat dan mampu mengerti hati nurani rakyat. Hodam pendamping Jokowi yang kedua adalah sosok Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Sosok Hodam pendamping yang paling dekat menjaga Presiden Jokowi adalah sang penguasa Laut Selatan. Hal ini sama halnya dengan Presiden Soekarno pada saat menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Memang sudah menjadi ciri khas dari para penguasa di Nusantara yang mendapat restu leluhur, di mana selalu didampingi oleh sosok Kanjeng Ratu Kidul. Hal ini dapat dilihat ketika pada awal mula Presiden Jokowi menjabat, beliau mencanangkan Indonesia harus menguasai lautan dan memberdayakan maritim Nusantara. Hal lain yang juga menegaskan pendampingan dari Hodam Ratu Kidul, adalah ketika Presiden Jokowi melakukan pawai dengan kereta kencana usai pelantikan, terlihat oleh mata batin bahwa banyak pasukan gaib yang ikut konvoy di belakangnya. Ada prajurit-prajurit astral yang sebagian juga mengendarai kuda sambil memegang semacam pusaka berbentuk trisula. Mereka memancarkan aura mistis pantai selatan yang kuat sekali. Hal serupa juga dapat dilihat ketika menjelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua, di mana dilakukan pemagaran gaib di kompleks parlemen dengan bantuan Kanjeng Ratu Kidul. Hodam Pendamping Jokowi yang ketiga adalah sosok Prabu Siliwangi. Leluhur yang menjaga Presiden Jokowi juga berasal dari kalangan Raja-Raja Kuno terdahulu. Salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi mendapat restu dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk menata kelola wilayah Nusantara. Pasukan gaib atau hodam dari Prabu Siliwangi yang ada pada zaman Pramataram juga ikut mendampingi Presiden Jokowi. Mereka terlihat seperti sekumpulan pasukan kerajaan zaman dahulu yang membawa tombak, keris dan pedang. Ada pula yang berwujud harimau putih dengan mata berwarna biru. Presiden Jokowi merupakan seorang yang cinta dan bangga dengan budaya warisan leluhur Nusantara. Hal tersebut dapat terlihat pada beberapa kali kesempatan ketika beliau memakai pakaian adat daerah tertentu. Maka tidak heran jika Presiden ketujuh Indonesia ini, mendapatkan dukungan penuh dari para leluhur di Nusantara ini. Selain memiliki jiwa cinta tanah air yang kuat, Presiden Jokowi juga mempunyai kemiripan watak dengan Prabu Siliwangi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam memimpin negara, Prabu Siliwangi lebih demokratis dan tidak feodalistis. Prabu Siliwangi merupakan cermin kepemimpinan bukan kekuasaan. Walaupun beliau adalah seorang raja, tetapi sebagai manusia biasa, juga memiliki kemampuan yang terbatas. Kemampuan Prabu Siliwangi dibatasi oleh kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin ditunjukkan dalam bekerja tanpa pamrih, bukan bekerja demi keuntungan pribadi ataupun untuk sekedar pencitraan saja. Sifat karakter dari Prabu Siliwangi tersebut selaras dengan Presiden Jokowi, sehingga dengan demikian hodam Prabu Siliwangi dengan setia selalu mengikuti. Hodam pendamping Jokowi yang keempat adalah sosok yang berwujud seperti mantan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Dari sudut pandang metafisika, banyak yang berucap bahwa Presiden Jokowi adalah titisan dari Presiden Soekarno, di mana beliau meninggal pada tanggal 21 Juni yang juga merupakan hari kelahiran Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dan Soekarno mempunyai kesamaan visi dan misi dalam membangun bangsa dan negara. Banyak program pemerintahan Kabinet Jokowi merupakan ide dan gagasan Presiden Soekarno pada masa lampau. Salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, di mana Presiden Soekarno juga pernah memiliki gagasan yang serupa. Presiden Soekarno ingin membangun ibu kota negara di Palangkaraya, yang adalah hasil pemikiran dan konsep dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan hasil peninggalan para penjajah. Itulah mengapa sosok gaib atau hodam yang menyerupai Presiden Soekarno ini selalu mendampingi Jokowi dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Hodam pendamping Jokowi yang kelima dan terakhir adalah sosok burung Garuda. Lebih tepatnya, hodam ini berwujud manusia tapi bersayap dan berkepala burung Garuda, dari tubuhnya memancarkan cahaya berwarna emas. Hodam pendamping ini adalah sosok jin muslim yang baik serta bersedia menjadi pelindung. Sosok gaib ini akan terbang dan berputar mengawasi Presiden Jokowi dari hal-hal gaib yang akan mencelakainya. Sosok hodam Garuda ini juga mampu untuk memberikan bisikan gaib berupa firasat atau insting tajam, terutama ketika ada potensi bahaya yang mengancam di tempat yang akan dituju sang Presiden. Sosok gaib berwujud manusia setengah burung Garuda ini, melambangkan kekuatan sekaligus kemegahan, dan dipercaya dia adalah peninggalan dari seorang Raja Mataram pada zaman dahulu. Demikianlah video nasib dan hoki tentang 5 hodam pendamping Jokowi. Video ini dibuat tanpa ada unsur politik apapun, namun hanya sekedar penambah wawasan keilmuan Nusantara. Semoga video ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan, agar Anda sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan melimpah ruah rezekinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.